Intro Sekarang faktor keberhasilan dari terapi kortikosteroid topikal bagaimana sih supaya ini cepat sembuh penyakit ini kalau kita ngasih salop itu harus gimana gitu ya diagnosisnya yang pertama harus benar pasti ya kemudian regimen terapinya ya regimennya dosisnya maksudnya terus kemudian pemilihan feukulum itu artinya kamu mau ngasih krim atau kamu mau ngasih gel atau mau ngasih ointment itu harus tahu kemudian potensi steroid harus tahu nanti saya jelaskan ya bahwa steroid itu ada yang potensi lemah ada sedang nanti ada kuat juga kemudian frekuensi penggunaannya kan nggak sama untuk anak kecil orang dewasa kemudian nanti ada yang kulitnya lebih tipis terus kemudian ada yang lebih tebel nah itu lain nanti kita bahas satu-satu nah faktor yang mempengaruhi penetrasi obat topikal jadi salop itu nggak sembarangan nasih jadi asal kasih sehari dua kali gitu ya itu nggak jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi juga penetrasi atau masuknya si obat itu ke kulit yang pertama jenisnya jenis kortikosteroidnya perhatikan tingkat potensinya penyakitnya ya kemudian jenis sediaannya sediaan berbahan dasar minyak akan lebih lama menempel di kulit jadi dia meningkatkan penetrasi obat kemudian integritas sawar kulit jika sawar kulit rusak maka penetrasi obat akan lebih misalnya luka maksudnya infeksi tadi penggunaan bahan atau alat oklusif oklusif itu biasanya ya lebih cepat jadi diberi salop kemudian diberi oklusi seperti plastik atau apa gitu seperti kalau kalian sering melihat anestesi topikal kemudian diberi wajah ya kemudian diberi dengan plastik nah itu tujuannya untuk agar meningkatkan penetrasi dari obat topikal kemudian luas permukaan semakin luas area kulit yang dioles maksudnya ya itu dosis obat yang terserap akan meningkat kemudian regioanatomi perbedaan ketebalan yang saya bilang tadi lapisan tanduk misalnya untuk ngasih salop steroid di ketiap misalnya gak sama dengan ngasih di punggung misalnya seperti itu ada penyakit di eyelid di kelopak mata gak sama steroidnya kalau kita ngasih di lutut misalnya seperti itu jadi regioanatomis juga menentukan penetrasinya kemudian frekuensi dan durasi pengobatan dosis akan mempengaruhi jumlah obat yang meresap lewat kulit kemudian juga ada tidaknya inflamasi penyerapan obat lebih tinggi pada kulit yang peradangan ya pasti ya jadi dia akan segera membaik nantinya nah ini prinsip pemilihan vehiculum ya ada ointment ada krim ada lotion ointment itu cairan yang terlarut dalam minyak jadi potensinya paling baik karena semi-oklusif tapi tidak nyaman berminyak dan lengket nah jadi dokter kalau misalnya memberikan ini dia akan cepat sembuh tapi mungkin kalau orang bekerja dia akan diberikan di sore atau malam ya kemudian kalau misalnya di yang berambut itu kurang pas kemudian krim ya dia 20-50% yang mudah digunakan dan dibersihkan lebih poten daripada lotion tapi kurang poten dibandingkan onment kemudian ada lotion ada suspensi ya dia memiliki efek cooling atau mendinginkan untuk mengurangi gatal dan dermatosis jadi dia cocok untuk yang berambut juga bisa gel itu lebih cocok ya nanti ya untuk yang berambut nah ini gel ada apa namanya sediaan gel memiliki keunggulan terapetik kosmetiknya seperti krim tapi dia kan tidak berwarna biasanya seperti itu kemudian foam ini saya belum nemu steroid yang foam ya tapi dia pasti apa namanya kalau misalnya ada dia akan bagus ya karena gampang disebar kalau luas gitu kemudian solusio atau cairan sekarang potensi dari kortikosteroid dia mekanisme kerja kortikosteroid jadi ada definisi kemudian ada standar ujinya uji fasokonstriksi terus kemudian ada klasifikasinya ini kita bahas ya kalau kita bahas semua nanti terlalu banyak kita yang sering-sering aja biasanya kalau yang paling rendah biasanya hidroportisol nah ini biasanya yang ada di puskesmas ya kalau psoriasis kemudian diberi hidroportison kira-kira bagaimana ya gak bisa dan gak sembuh-sembuh ya kan seperti itu contohnya terus kemudian yang lower mid-strength ada beta-metason disini disini kemudian nanti ada yang mid-strength yang sering adalah mometason yang sering didapatkan ya kemudian yang poten yang sedikit lebih di atasnya ada beta-metason palerat kemudian yang poten ada desoximetason yang sering digunakan ada beta-metason dipropionat dan ada mometason kemudian yang paling poten adalah clobetason nah ini perlu diingat banyak lotion-lotion yang ini nih apa namanya yang isinya club B nah ini harus tahu ya club B itu adalah super poten jadi dia tidak boleh diberikan pada kulit yang sehat ya kan dia kan untuk mengobati inflamasi sekarang prinsipnya bagaimana cara kita memilih salep atau kortikosteroid topikal mulai dari potensi yang terendah tapi juga menyesuaikan dengan penyakitnya ya hindari area kulit dengan ulkus atau atrofi dan infeksi hindari penggunaan kortikosteroid dengan potensi yang inadequate jangka panjang kalau area luas potensinya rendah sedang ya rendah sedang kita lihat tadi apa rendah sedang lower mid strength kita kasih beta metason bisa tinggal nyontoh aja kemudian penyakit penyakitnya kalau penyakitnya responsif kita kasih yang potensinya lebih rendah kalau penyakitnya low responsif kita kasih potensi yang tinggi nanti saya kasih contoh penyakit-penyakit yang responnya cepat jadi kita bisa kasih steroid yang low potensi rendah pada wajah dan area intertrignosa kemudian superpoten bisa di soul and palm telapak tangan dan telapak kaki hindari kortikosteroid poten superpoten pada bayi dan anak-anak ini sering terjadi diberikan kemudian diberikan secara lama kemudian nanti akan putih nanti kulitnya ada blenching efek ada putih-putihnya nanti bayinya kasian berbekas dan lama nanti kembalinya nah ini yang saya bilang tadi ya sorry saya ulangi ada yang ini penyakit responsif dan potensi hubungan antara responsif dan potensi penyakit yang sebelah sini disorder very responsive to topical steroid nah ini ya ada atopic dermatitis seboroid ada lichen simplex kemudian ada psoriasis disini kemudian disorder less responsive to topical corticosteroid nah ini kalau yang less responsive itu yang ini ada penvigus ada vitiligo kita bisa kasih yang menengah kemudian poorly responsive dermatosis may require super potent nah ini ya kita tahu keloid kan pasti disuntik intralesi ya jadi dia adalah tidak tidak respon jadi kalau yang penyakit penyakit seperti ini jangan dikasih corticosteroid yang ini yang low potent nanti gak akan sembuh nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati